Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Diyarani. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pendahuluan ilmu kimia, lebih tepatnya tentang senyawa kimia. Sebelum tonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel EGURULES dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, ngomong-ngomong tentang senyawa nih, apa sih yang dimaksud dengan senyawa itu sendiri? Jadi, senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Contohnya apa? Contohnya itu adalah NaCl atau yang biasa kita tahu garam dapur. Jadi, NaCl ini bisa dilihat berdasarkan rumus sekimianya. Dia ini tersusun dari dua unsur, yaitu Na atau natrium, dan juga Cl atau klorin. Nah, jadi dia ini terbentuk dari dua unsur. Nah, terus selain NaCl atau garam dapur, apalagi sih yang termasuk ke dalam senyawa, contoh lain dari senyawa adalah H2O, di mana H2O ini tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Dari tadi, senyawanya kan hanya tersusun dari dua jenis unsur. Nah, contohnya senyawa apa yang tersusun dari tiga jenis unsur? Contohnya itu adalah Natrium Hidroxida atau NaOH, di mana dia ini tersusun dari unsur Natrium, Oksigen, dan juga Hidrogen. Nah, biar kita lebih paham mengenai senyawa ini, di sini kita bakal bahas ciri-ciri dari senyawa. Nah, yang pertama, yang sebelumnya udah kita bahas, senyawa ini disusun atas beberapa unsur. Nah, berikutnya, senyawa ini bisa dibentuk dengan suatu reaksi kimia. Yang ketiga, perbandingan unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Yang keempat, sifat-sifat unsur penyusunnya tidak nampak lagi. Contohnya apa? Contohnya pada tadi senyawa NaCl, di mana NaCl itu kan terdiri dari unsur Natrium dan Klorin. Kita tahu kalau misalnya unsur Natrium itu, dia reaktif terhadap air, atau dia itu sangat mudah meledak apabila terkena air. Sedangkan kalau misalnya NaCl atau garam dapur, dia ini tidak reaktif terhadap air. Yang terakhir, unsur-unsurnya bisa dipisahkan kembali menggunakan suatu reaksi kimia. Jadi, kemudian di sini berdasarkan penyusunnya, senyawa itu dibagi menjadi dua. Ada senyawa organik dan juga ada senyawa anorganik. Apa sih yang ngebedain senyawa organik dan senyawa anorganik? Kalau misalnya senyawa organik, dia itu tersusun dari unsur-unsur non-logam. Sedangkan kalau misalnya senyawa anorganik, dia ini tersusun antara unsur logam dengan unsur non-logam. Apa contoh dari senyawa organik? Contoh dari senyawa organik adalah glukosa. Atau yang rumus kimianya adalah C6H12O6. Dimana ketiga unsur penyusunnya, yaitu karbon, hidrogen, dan juga oksigen, merupakan unsur non-logam. Sedangkan, apa sih contoh dari senyawa anorganik? Contoh dari senyawa anorganik adalah FeCl2. Dimana Fe atau besi ini adalah unsur logam, dan Cl atau klorin merupakan non-logam. Oke, sekarang di sini kita akan membahas contoh soal. Kita akan menentukan mana dari opsi-opsi berikut ini yang merupakan senyawa. Yang pertama, air. Air ini, kita ketahui, dia memiliki rumus kimia H2O. Dimana H2O itu berarti dia tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Berarti dia ini merupakan senyawa. Berikutnya, besi. Besi ini, dia memiliki lambang unsur Fe. Berarti dia ini tersusun atau merupakan suatu unsur. Jadi, dia bukan senyawa. Berikutnya, Seng. Seng juga sama. Dia merupakan unsur dengan lambang Zn. Kemudian, garam dapur. Seperti yang tadi kita bahas terus-menerus, garam dapur ini memiliki rumus kimia NaCl. Berikutnya, untuk oksigen. Oksigen ini memiliki lambang unsur O. Jadi, dia ini bukan senyawa. Berikutnya, untuk borax. Borax memiliki rumus kimia Na2B4O7. Jadi, dia tersusun dari tiga unsur, yaitu natrium, boron, serta oksigen. Jadi, borax ini adalah senyawa. Glukosa tadi sudah kita bahas. Kalau misalnya dia memiliki rumus kimia C6, H12O6. Dia merupakan senyawa organik. Untuk timah, dia adalah Sn. Untuk lambang unsurnya. Jadi, dia adalah unsur, bukan senyawa. Karbon dioksida. Karbon dioksida, kita tahu, dia ini memiliki rumus kimia CO2. Jadi, dia tersusun dari dua unsur, yaitu karbon, serta oksigen. Jadi, dia adalah senyawa. Dan yang terakhir, belerang. Belerang ini memiliki lambang S. Jadi, dia ini adalah unsur, atau bukan senyawa. Sampai di sini video kita. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian bisa ikut belajar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Legur Les, dan follow juga Instagram dari Legur Les. porque teman-teman kita seadinya menunggu. Teman-teman masih ada yang telah menunggu. selamat menikmati